Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang pada saat ini mengambil tema Sikap Hati Manusia. Bacaan dari Matius 13 ayat 1 sampai 23, tapi perkenankan saya membacakan ayat yang ke-9 saja. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu sekalian, setiap orang pasti punya sikap hati. Sikap hati setiap orang pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan sikap hati kita? Dalam bacaan kita pada saat ini ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama tentang firman Tuhan, dan yang kedua tentang sikap seseorang terhadap firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan firmannya supaya firmannya itu dapat menjadi pedoman hidup setiap orang. Karena itu firman Tuhan bukan sesuatu yang kosong atau tidak berarti dan tidak bermakna. Firman Tuhan adalah kehidupan dan penuh kekuatan. Oleh karena itu, kalau kita berani menerima firman Tuhan, maka kita harus berani melakukan firman Tuhan itu secara penuh dan secara total. Hanya kenyataannya ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebatas mendengarkannya saja dan membicarakannya juga. Firman Tuhan tidak menjadi dasar buat hidupnya. Contohnya, ada seseorang yang setiap hari baca firman Tuhan dan mendiskusikannya bersama teman-temannya. Tapi ketika ada masalah yang menimpanya, ada kekhawatiran, ada kesedihan. Dan orang ini lupa akan firman Tuhan. Masalah, kekhawatiran, dan kesedihanlah yang menguasai hidupnya. Firman Tuhan tidak menjadi pegangan dan kekuatan hidupnya. Tapi masalahnya. Dari sebab itu, penulis Injil Matius memuji orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Orang ini paham akan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai landasan kehidupannya. Firman Tuhan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus. Dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan terus mengandalkan Tuhan dan hidup berdasarkan firman Tuhan saja. Meski hidup kita penuh dengan permasalahan, kekecewaan, penderitaan, dan kesusahan. Oleh karena itu, jangan biarkan permasalahan, kekecewaan, penderitaan, dan kesusahan hidup kita menjadi kerikil dan semak duri yang membuat firman Tuhan tidak bermakna dan tidak berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita buat hati dan pikiran kita menjadi lahan yang subur untuk ditanami firman Tuhan yang mendatangkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.